Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Teman-teman pasti sudah mengetahui Sudah familiar dengan salah satu penyair besar Indonesia Salah satunya yaitu Almarhum WS Renra Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah puisi Karya beliau yang berjudul Pesan Pencopet kepada Pacarnya Selamat menikmati Pesan Pencopet kepada Pacarnya Karya WS Renra Siti Kini aku makin ngerti keadaanmu Takkan lagi aku memujukmu untuk nikah pada aku Dan lari dari lelaki yang miaramu Nasibmu sudah lumayan Dari babu jadi selir kepala jawatan Apalagi Nikah pada aku merusak keberuntungan Masa depanku terang repot Sebagai copet Nasibku untung-untungan Ini bukan ngesah Tapi aku memang bukan bapak yang baik Untuk bayi yang lagi kau kandung Cintamu pada aku tak pernah kusangsikan Tapi cinta cuma nomor dua Nomor satu Carilah keselamatan Hati kita mesti ikhlas Berjuang untuk masa depan anakmu Janganlah tanggung-tanggung menipu lelakimu Kuraslah hartanya Supaya hidupmu nanti sentosa Sebagai kepala jawatan Lelakimu normal Suka disogok dan suka korupsi Bila ia ganti kau tipu Itu sudah jamaknya Maling menipu maling Itu biasa Lagi pula Di masyarakat maling kehormatan cuma gincu Yang utama kelicinan Yang nomor dua Keberanian Nomor tiga Keuletan Nomor empat Ketegasan Biarpun dalam berdusta Inilah ilmu hidup masyarakat maling Jadi janganlah ragu-ragu Rakyat kecil tak bisa ngesah melulu Usahakan selalu menanjak kerudukanmu Usahakan kenal satu menteri Dan usahakan jadi selirnya Sambil jadi selir menteri Tetaplah jadi selir laki yang lama Kalau ia menolak kau rangkap Sebagaimana ia telah merangkapmu Dengan istrinya Itu berarti ia tak tahu diri Lalu depak saja dia Jangan kecil hati Lantaran kurang pendidikan Asal kau bernafsu dan susumu tetap baik bentuknya Ini selalu menarik seorang menteri Ngomongmu ngawur tak jadi apa Asal bersemangat Tegas Dan penuh keyakinan Karena begitulah cermin seorang menteri Akhirnya Aku berharap untuk anakmu nanti Siang malam jagalah ia Kemungkinan besar Dia lelaki Ajarlah berkelahi Dan jangan boleh ragu-ragu memukul dari belakang Jangan boleh menilai orang dari wataknya Sebab hanya ada dua nilai Kawan Atau lawan Kawan bisa baik sementara Sedang lawan Selamanya jahat nilainya Ia harus diganyang sampai sirna Inilah hakikat ilmu selamat Ajarlah anakmu mencapai kedudukan tinggi Jangan boleh ia nanti jadi profesor atau guru Itu celaka uangnya tak ada Kalau bisa ia nanti jadi polisi atau tentara Supaya tak usah beli beras Karena dapat dari negara Dan dengan pakaian seragam dinas atau tak dinas Haknya selalu utama Bila ia nanti pasti merayu seperti kamu Dan wataknya licik seperti saya Nah ini kombinasi sempurna Artinya ia berbakat masuk politik Siapa tahu Ia bakal jadi anggota parlemen Atau bahkan jadi menteri Paling tidak Hidupnya bakal sukses di Jakarta W.S. Renra Dari buku Sajak-sajak sepatu tua Pustaka Jaya Jakarta Serp 1972 Sajak-sajak sepatu tua Sajak-sajak sepatu tua Sajak 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 sepatu tua